7 Pembunuh Jilid 8 Tamat Cersil Karya Gulong Hukum Langit Air hujan terasa dingin, serat air sangat lembut. Serat hujan yang lembut lagi panjang melayang turun di atas pohon waru tepat di tengah halaman, menyumbat daun waru di pohon tersebut, menyumbat pula perasaan burung dan masgul dalam hati manusia. Leong Gero sudah menyeberangi seram di panjang tapi tidak berjalan keluar dari situ, dia paling benci basah kuyuk oleh air hujan. Liu Tiangke telah menyusul tepat di belakang tubuhnya. Dia tahu, tapi tak berbicara, Liu Tiangke ikut membungkam. Dalam suasana keheningan mereka berdua berdiri di ujung lorong panjang itu, mengawasi air hujan yang membasai pohon waru di tengah halaman, entah berapa lama sudah lewat. Oh Lip memang seorang lelaki yang tega tiba-tiba Leong Gero menghela nafas, bukan saja dia tega terhadap orang lain, tega juga terhadap diri sendiri. Mungkin hal ini disebabkan dia tahu sudah tak ada jalan keluar lain Liu Tiangke menanggapi dengan hambar. Justru karena sudah tak ada jalan keluar, maka kau bersedia lepaskan aku pun termasuk seorang lelaki yang tega. Tidak, kau bukan Liu Tiangke sedang tertawa, tertawanya bukan terhitung tertawa yang gembira. Paling tidak kau masih mengizinkan dia untuk pertahankan nama baiknya, kata Leong Gero sambil berpaling mengawasinya. Yee, karena nama baiknya bukan diperoleh dari mencuri, dahulu dia pernah berjuang dan bersusah payah selama banyak tahun dapat kulihat. Apalagi di antara aku dan dia secara pribadi tak punya ikatan dendam atau permusuhan, aku tak ingin menghancurkan masa depan orang itu tapi kau tak pernah paksa dia untuk serahkan diri, bahkan kau tidak memintanya untuk menyerahkan semua hasil jarahannya. Aku tidak melakukan karena tidak perlu tidak perlu. Dia bukan orang bodoh, sekalipun tidak ku paksa, semestinya dia harus memberi sebuah pertanggungan jawab kepadaku. Maka kau masih menunggu di sini, menunggu dia selesaikan sendiri persoalan ini Liu Tiangke tidak menyangkal. Maka hingga kini kasus tersebut belum tuntas kembali Leong Gero berkata. Yee, aa, belum tuntas Leong Gero termenung sesaat, tiba-tiba tanyanya lagi, seandainya dia serahkan hasil jarahannya, bila dia bersedia selesaikan sendiri semua persoalan yang ada, apakah kau akan menganggap kasus ini telah tuntas belum bisa? Kenapa seharusnya kau pun tahu kenapa Leong Gero berpaling, menerawang awan mendung di kejauhan, lama kemudian dia baru bertanya, kau bersedia membebaskan Chiu Heng Po tidak bisa. Tiba-tiba paras mukanya berubah amat serius, dengan nada sungguh-sungguh lanjutnya, hukum dan keadilan tak boleh dirusak oleh siapapun, bila seseorang telah melanggar aturan, telah melakukan kejahatan, dia wajib meneretua ganjaran, dia patut dihukum sekali lagi Leong Gero berpaling, menatapnya lekat-lekat, sesaat kemudian tegurnya, sebenarnya siapa kau? Mengapa harus mengungkap kasus ini hingga tuntas Liu Tiangke tidak langsung menjawab, dia pun termenung beberapa saat, setelah itu baru katanya, paling tidak aku berbuat demikian bukan demi kepentingan pribadi lalu demi siapa sekali lagi. Leong Gero mengulang pertanyaannya, siapakah kau sebenarnya Liu Tiangke tidak menjawab, dia tutup mulut. Kembali Leong Gero mendesak, tentu saja kau bukan jenis manusia seperti yang kau katakan, kau tak ingin mengkhianati diri sendiri dan tak akan mengkhianati diri sendiri Liu Tiangke tidak menyangkal. Baik aku maupun Ohli pernah selidiki asal usulmu secara cermat, tapi kami tidak temukan kebohongan apa-apa dari pengakuanmu, karena itu kau tidak mengerti. YAA, aku benar-benar tak habis mengerti tiba-tiba Liu Tiangke tertawa tergelak. Katanya, hanya ada satu care bila kau jumpai masalah yang tidak mengerti care apa. Kalau tidak mengerti YAA tak usah dipikirkan, paling tidak jangan kau pikirkan untuk sementara waktu. Selanjutnya tak ada rahasia yang dapat disitupan selamanya, suatu ketika rahasia itu pasti akan terungkap. Asal kau sabar menanti, cepat atau lambat kau pasti akan tahu Leong Gero pun tutup mulutnya dan tidak bertanya lagi. Mungkin saja dia tak bisa menghilangkan pikiran tersebut, tapi paling tidak dia bisa tak usah bertanya. Hujan rintik masih membasahi jagad, senja sudah semakin kelam. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat bergema dari ujung lorong panjang itu. Seseorang dengan membawa sebuah lentera kertas pelan-pelan berjalan keluar dari sudut lorong yang gelap. Cahaya lentera menyinari rambutnya yang telah beruban, menerangi pula wajahnya, dia adalah pelayan setia ohlip yang penuh bercodet itu. Paras mukanya masih hambar, tidak menunjukkan perubahan apapun. Sudah lama dia belajar menyembunyikan semua rasa sedih dan dukanya di dalam hati. Kalian berdua belum pergi belum kakek beruban itu mengangguk perlahan, gumamnya, tentu saja kalian berdua belum pergi, tapi loyacu sudah pergi, dia sudah pergi sambil memandang rintikan hujan yang masih membasahi halaman luar, kakek itu mengangguk, perubahan cuaca sukar diramalkan, rejeki bencana seseorang sukar diduga, aku tak mengira dia orang tua bisa jatuh sakit dan tak pernah bangun kembali ia mati lantaran sakit kembali kakek itu mengangguk. Penyakit rematiknya sudah merasuk ke dalam tulang, sejak dulu dia sudah seorang cacat, bukan pekerjaan yang gampang baginya untuk bisa hidup sampai hari ini walaupun tiada perubahan mitui mukanya, namun sorot metu yang terpancar keluar kelihatan sangat aneh, entah dia sedang bersedih hati lantaran kematian olip atau sedang memohon kepada liuti yang kaya agar tidak membocorkan rahasia orang tua itu. Liuti yang kaya memandangnya sekejap, akhirnya dia mengangguk juga, sahutnya, yaa, dia pasti mati lantaran sakit, aku pun sudah tahu kalau dia menderita sakit parah perasaan terharu dan teritua kasih yang tak terhingga, memancar keluar dari metu kakek itu, ujarnya setelah menghela nafas, teritua kasih banyak, ternyata kau memang orang baik, loyacu tidak salah menilai dirimu sembari menghela nafas panjang pelan-pelan dia berjalan lewat di hadapan liuti yang kaya dan keluar dari serambi itu. Mau kemana kau tak tahan liuti yang kaya menegur? Mengabarkan berita kematian loyacu mengabarkan kemana ke tempat tinggal yonya ciu, tiba-tiba nada suara kakek itu penuh mengandung rasa benci dan dendam yang mendalam, seandainya bukan lantaran dia, loyacu tak akan sakit separah ini, sekarang loyacu telah berangkat ke langit barat, tentu saja aku harus menyampaikan berita duka ini kepadanya. Berkilat sepasang metali uti yang kaya, segera tanyanya, apakah dia akan datang kemari untuk melayat dia pasti datang sepatah demi sepatah kakek itu menandaskan, dia tak boleh tidak datang hujan di luar serambi panjang makin lebat dan deras. Dengan langkah sangat lamban kakek itu berjalan keluar, tangannya menenteng sebuah lentera kertas, dalam waktu singkat lentera itu basah kuyuk oleh air hujan, api pun ikut padam. Tapi dia seolah-olah tidak merasa, dia masih berjalan menuju kebalik kegelapan sambil menenteng lentera yang sudah padam itu. Kegelapan malam semakin mencekam dan menyelituti seluruh jagad, malam sudah makin kelam. Hingga bayangan kurus kering itu lenyap dari pandangan mata, Leonggo baru menghela nafas raya berkata, bila dugaanmu kali ini pun tidak meleset, Oh lip pasti tak akan membuat kau kecewa. Leutian ke ikut menghela nafas. Tapi aku masih tidak mengerti, kenapa Chiu Hengpo pasti akan muncul di sini kata Leonggo kembali. Aku sendiri pun tidak mengerti karena itu kau tak mau berpikir ke situ. Tiba-tiba Leutian ke tertawa, Ujam ya, sebab aku percaya, persoalan apapun yang ada di dunia, cepat atau lambat. Akhirnya pasti akan terungkap juga. Dia membalikan badan mengamati wajah Leonggo, mendadak ujarnya lagi, ada sepatah kata, kuancurkan kau jangan pernah melupakannya selama hidup perkataan apa. Hukum langit itu sangat luas, tak ada yang bisa lolos dari hukum itu. Sorot matanya nampak berkilat di balik kegelapan, lanjutnya, barang siapa berani berbuat dosa, jangan harap bisa lolos dari hukum langit. Tiap hari tentu ada senja, tapi tak akan muncul senja yang sama di hari yang berbeda. Seperti juga tiap orang baka mati, mati pun banyak jenisnya, ada yang mati sebagai pahlawan dan terhormat, ada pula yang mati sebagai orang biasa atau bahkan mati dengan tercela. Bagi Ohlip, paling tidak dia tak perlu mati dengan tercela. Banyak sekali orang yang datang melayat, banyak di antara mereka adalah sahabat almarhum, ada pula yang datang karena kagum dengan nama besarnya, di antara mereka hanya satu yang tak nampak. Nyonya rindu belum muncul. Liu Tiang Kei merasa tak perlu panik, dia sama sekali tak gelisah, bahkan bertanya pun tidak. Ketika Leong Goh pergi dari situ, dia pun tidak berusaha menghalangi, dia tahu Leong Ingoh pasti akan pergi dari situ, seperti dia tahu Chiu Heng Poh pasti akan muncul di situ, daripada menambah kegundahan hati setelah berjumpa, lebih baik sama sekali tak bertemu. Setelah tahu Chiu Heng Poh bakal muncul, bagaimana mungkin Leong Goh tidak segera berlalu? Dia menghantar Leong Goh hingga ke ujung jalan, sebelum berpisah pesannya dengan suara tawar, aku pasti akan datang mencari Tu. Kapan tak tahan Leong Goh bertanya, kapan kau akan datang mencariku? Tentu saja sewaktu kau sedang minum arak, sahut Liu Tiang Kei sambil tertawa. Leong Goh ikut tertawa. Aku sering minum arak di rumah makan Tian Hiang Lo katanya. Ruang Lion berada persis di tengah gedung utama yang kuno, tapi sangat luas itu. Saat itu, Liu Tiang Kei pun tidak kelihatan sudah ngeloyor kemana, dalam ruang Lion hanya ada kakek berambut uban serta dua bocah laki dan bocah perempuan yang terbuat dari kertas, menjaga di sisi Lion Ohlit. Kini malam sudah semakin larut. Cahaya lentera yang redup menyenari wajah si kakek yang letih dan layu itu, membuat ia nampak seperti orang-orangan kertas. Kain putih menghiasi empat pintu utama yang menembus ke gedung utama, di belakang kain putih itu berserakan kapal-kapalan, kereta-kertas serta tumpukan uang emas dan peak yang membukit. Itulah benda-benda yang dipersipkan untuk dibakar pada malam ketiga dan malam ketujuh. Di tengah hembusan angin malam yang menggoyangkan cahaya lentera, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam ruangan. Orang itu adalah seorang Yaheng Jin, orang berjalan malam, yang mengenakan pakaian belacau tanda berkabung, tapi di balik kain berkabung yang dikenakan, jelas terlihat pakaian Yaheng Ie berwarna hitam melekat di tubuhnya. Kakek beruban itu angkat kepalanya dan memandang orang itu sekejap, ketika dia berlutut, si kakek ikut berlutut, ketika dia menyembah, si kakek pun ikut menyembah. Bagaimanapun juga, Ohlip termasuk seorang tokoh termasuhur di dalam dunia persilatan, sebagai orang persilatan memang tak jarang muncul tokoh-tokoh persilatan yang datang melayak di tengah malam buta. Kejadian semacam ini bukan satu kejadian aneh, tidak berharga untuk diharankan, dan tak berharga untuk ditanyakan. Tapi orang berjalan malam itu justru sedang bertanya, Ohloyacu benar-benar sudah meninggal kakek beruban itu mengangguk. Berapa hari berselang, dia masih nampak sehat dan segar, mengapa tiba-tiba bisa meninggal kembali orang itu bertanya perubahan cuaca saja sukar diramalkan, apalagi nasib manusia sahut kakek itu sedih, Peristiwa semacam ini memang tak ada yang bisa menduga sebelumnya apa yang menyebabkan kematiannya kembali orang itu bertanya, tampaknya dia sangat perhatikan sebab kematian Ohlip. Mati karena sakit sahut si kakek, dia memang sudah lama mengidap sakit parah Akhirnya orang berjalan malam itu menghela nafas panjang, katanya, Yee aa, aku pun sudah lama sekali tak pernah bertemu dengan dia orang tua, Apakah aku boleh melihatnya untuk terakhir kali sayang kau datang terlambat? Bolehkah aku melihat wajahnya untuk terakhir kali kembali orang itu mendesak? Tidak boleh tolak kakek itu tegas, mungkin orang lain boleh, tapi bagi kau tidak boleh kenapa aku tak boleh kelihatannya orang berjalan malam itu tercengang dan tidak habis mengerti? Karena dia tak kenal dirimu dari mana kau tahu kalau dia tak kenal aku orang itu makin tercengang. Karena aku pun tidak kenali kau jawaban si kakek amat ketus. Semua yang dia kenal, kau pun pasti kenal kembali kakek beruban itu mengangguk. Sambil menarik wajah, orang itu mengancam, kalau aku memaksa untuk melihatnya aku tahu, begitu, melihat atau tidak bukan persoalan karena kau tidak harus melihatnya, yang ingin melihat dia bukan kau kau tahu siapa orang itu orang berbaju hitam itu mengerjitkan dahinya. Kembali kakek berambut putih itu mengangguk, tiba-tiba jengeknya sambil tertawa dingin, aku hanya mengherankan sesuatu soal apa jika Cio Hujan tidak percaya dia orang tua benar-benar sudah mati, kalau toh ingin melihat wajah terakhirnya, kenapa tidak datang sendiri? Kenapa dia mesti mengutus seorang pencuri dan manusia dunggu macam kau untuk datang mengusik ketenangan? Arwahnya berubah hebat paras muka si pejalan malam itu, tangannya segera merogoh ke dalam saku dan mengenakan sebuah sarung tangan kulit menjangan yang khusus digunakan untuk melepaskan senjata rahasia beracun. Kakek berambut uban itu tidak menggubris, melirik sekejap pun tidak. Sambil tertawa seram orang pejalan malam itu menjengek, sekalipun hanya bandit kecil, aku masih sanggup untuk mencabut nyawa anjingmu. Agaknya dia sudah bersiap sedia melancarkan serangan. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seseorang menghardik, tutup mulut anjingmu dan segera menggelinding keluar, cepat enyah dari sini suara itu amat merdu, demikian merdunya seolah-olah suara bidadai yang turun dari kahyangan. Tidak nampak orang ketiga muncul di ruang layon, siapapun tak ada yang tahu berada di manakah si pembicara itu. Kakek berambut putih itu sama sekali tak nampak terkejut, paras mukanya tetap hambar tanpa perubahan, katanya dingin, akhirnya kau muncul juga, aku tahu, kau pasti akan datang. Selangkah demi selangkah si pejalan malam mundur dari tempat itu, keluar dari ruang layon. Kini, dalam ruang gedung yang begitu luas tinggal kakek berambut putih seorang, yang menemaninya saat ini hanya lampu lentera yang memancarkan sinar reduk. Ohgi terdengar suara merdu itu berkata lagi, setelah tahu kehadirannya atas seruhanku, mengapa kau tidak izinkan dia untuk melihat wajah terakhir lo ya cu? Karena dia belum pantas jawaban ohgi masih tetap seperti jawaban semula. Bagaimana dengan aku? Pantas tidak sejak awal lo ya cu sudah menduga, kau tak akan percaya atas kematiannya oh ya maka dia pun berpesan, peti mati ini baru boleh dipaku setelah kau datang kemari jadi dia pun ingin bersua untuk terakhir kalinya dengan ku perempuan itu tertawa. Suara tertawanya merdu, indah tapi menyeramkan. Di tengah suara tertawa yang merdu, kereta kertas yang berdiri di sisi ruangan itu mendadak hancur berkeping-keping, seakan-akan terbakar oleh jilatan api yang tak terlihat. Hancuran kertas beterbangan di seluruh ruang layon, bagaikan berpuluh-puluh ekor kupu-kupu yang beterbangan di angkasa. Di tengah tarian kupu-kupu itu, tampak sesosok bayangan manusia melayang turun dengan sangat indahnya, bagaikan sekuntum bunga putih yang tiba-tiba mekar. Perempuan itu mengenakan jubah panjang berwarna putih salju, wajahnya ditutup dengan selembar cadar tipis berwarna putih pula, dia muncul bagaikan sebuah beriang lala putih, dalam sekejap mati sudah melayang turun persis di hadapan Ohgi. Paras muka Ohgi masih belum berubah, dia tidak menunjukkan perubahan apapun, dia tahu, siang si hujin, si nyonya rindu pasti akan datang. Dia sudah tahu sejak awal, dia sudah menunggunya sejak tadi. Sekarang, aku boleh melihat wajah terakhir lo ya cu? Tentu saja boleh jawaban Ohgi tetap hambar, siapa tahu dia orang tua pun benar-benar ingin bertemu denganmu betul juga, peti mati itu belum dipaku. Ohli berbaring tenang dalam peti mati, dia kelihatan jauh lebih tenang dan tenteram ketik tubang semasa masih hidupnya dulu. Dia tenteram, karena dia tahu tak akan ada manusia manapun di dunia ini yang bisa memaksanya melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki olehnya. Akhirnya siang si hujin menghela nafas panjang, gumamnya, ternyata dia betul-betul sudah mendahului kita semua. Aku rasa kau tak pernah memintanya untuk menunggumu yaa, karena aku tahu, orang mati tak akan bisa pergi dengan membawa sesuatu. Dia memang pergi tanpa membawa apa-apa. Kalau memang tak membawa apa-apa, semestinya ditinggalkan untuk diserahkan kepada ku. Tentu saja harus ku serahkan, tentu harus ku berikan kepadamu di mana disini. Kenapa tidak ku lihat? Karena apa yang kau janjikan kepadanya juga belum kau bawa kemari. Sekalipun ku bawa, dia juga tak akan melihatnya. Aku bisa melihat. Sayang aku tak pernah janji apa-apa denganmu. Oh Guaci juga bukan putrimu. Oh Gi segera tutup mulut dan tidak bicara lagi. Mana barang itu kembali siang si hujan menegur. Ada disini aku masih belum melihatnya karena aku pun belum melihat. Oh Guaci mungkin selama hidup kau tak akan melihatnya lagi. Jengek siang si hujan sambil tertawa dingin. Oh Gi balas tertawa dingin, sahutnya, kalau begitu selama hidup kau pun jangan harap bisa melihat barang-barang itu. Tapi paling tidak aku dapat melihat sesuatu. Oh yaa paling tidak aku bisa melihat. bagaimana batok kepalamu menggelinding ke tanah, lepas dari tubuhmu sayang. Sekali batok kepalaku sama sekali. Tak ada harganya. Kadangkala aku pun menginginkan sesuatu barang yang sama sekali. Tak ada nilainya. Kalau begitu ambillah setiap saat. Tiba-tiba siang si hujan tertawa, katanya, padahal kau pun tahu. Aku tak akan biarkan kau mampus. Oh yaa asal kau masih bisa bernafas. Aku pun masih punya care untuk memaksa membicara jujur. Tiba-tiba jari tangannya disentil ke depan berulang kali. Oh Gi tidak menghindar, bergerak pun tidak. Tapi ada sebuah tangan yang lain telah bergerak tiba, secepat kilat menyambut datangnya serangan itu. Padahal dalam ruang layon itu tidak hadir orang ketiga, dari mana munculnya tangan tersebut? Apakah tangan itu muncul dari dalam peti mati? Tak ada tangan yang muncul dari dalam peti mati. Tangan itu bukan tangan orang mati, tapi tangan orang-orangan dari kertas. Orang-orangan itu segera hancur berkeping, hancuran kertas berterbangan di udara bagaikan kupu-kupu yang sedang menari. Sudah lama aku menunggu kedatanganmu di tengah hamburan kupu-kupu yang berterbangan, tiba-tiba muncul selembar wajah yang sedang tertawa. Liu Tiangkei sedang tertawa. Namun dibalik tertawanya, sekilas tampak perasaan sedih dan duka yang tak terlukiskan dengan kata. Rupanya hembusan angin pukulan yang dia lancarkan telah mengibarkan kain cadar yang menutupi wajah siang si hujin, akhirnya dia dapat melihat wajah siang si hujin yang sebenarnya. Mimpi pun dia tak mengira, perempuan misterius yang amat menyeramkan ini ternyata tak lain adalah Oh Guat JOO 0D 0W 0OO sambil berselimutkan mantel binatang Leonggo berbaring di atas pembaringannya, sambil memandang ranting kering di luar jendela, dia bergumam seorang diri, aneh, mengapa hingga sekarang belum juga turun selju? Tak ada yang menjawab pertanyaan itu, dia pun tidak berharap orang lain memberikan jawabannya. Selama ini Chen Liat Hoa memang amat jarang berbicara. Bila seseorang mulai punya kebiasaan bicara sendiri, hal ini menandakan kalau dia bertambah tua. Tiba-tiba Leonggo teringat akan perkataan itu, tapi dia lupa siapa yang pernah berkata begitu kepadanya. Mungkinkah aku benar-benar bertambah tua dengan lembut? Dia coba membelai kerutan di ujung matanya, perasaan sepi yang tak terlukiskan dengan kata mendadak, menyelituti perasaan hatinya. Chen Liat Hoa sedang menyiapkan arak hangat untuknya. Dia jarang minum, tapi belakangan hampir setiap hari dia harus meneguk dua cawan arak, kapan kau akan datang menjumpaiku, saat kau sedang minum arak. Suara langkah kaki yang sangat ringan bergema dari luar bilik, seorang pelayan berbaju hijau bertopi kecil berjalan masuk sambil membawa sebuah mangkuk kuah. Leong Gergo tidak berpaling, tiba-tiba tegurnya sambil tertawa, kali ini, apakah isi mangkuk itu juga tiga buah telapak tangan? Ternyata Leong Gergo tidak berpaling, dia pun sedang tersenyum, tersenyum sambil membuka penutup mangkuk itu, kali ini isinya hanya sebuah tangan, tangan kiri isi mangkuk itu adalah sebuah telapak tangan beruang, telapak beruang yang sudah dipersiapkan koki atas pesanan Leong Gergo dan di situ hampir semalaman. Kehangatan arak pun sudah pas dengan suhu yang diharapkan. Sudah kuduga, kau pasti akan datang Leong Gergo tertawa tergelak, kedatanganmu tepat pada waktunya. Sin Liat Hoa telah memenuhi cawan kosong dengan arak wangi, hanya dua cawan arak. Kau tidak minum tak tahan liuti yang ke menegur. Sin Liat Hoa tidak menjawab, dia hanya menggeleng. Dia hanya memandang liuti yang ke sekejap kemudian berpaling lagi ke arah lain, paras mukanya sama sekali tidak menunjukkan perubahan. Sementara itu liuti yang ke masih mengawasinya, tiba-tiba dia terbayang kembali dengan wajah Oh Gi yang kusut dan layu rambutnya yang telah beruban. Seperti juga tiap kali melihat Oh Gi, tanpa sadar dia pun kemudian membayangkan wajah Sin Liat Hoa. Mungkinkah hal ini dikarenakan mereka berasal dan jenis manusia yang sama? Siapapun jangan harap bisa menebak jalan pikiran mereka dan perubahan pada mimik wajahnya? Kini apa pula yang sedang dibayangkan oleh Liuti yang ke? Dia masih tertawa, namun tertawa itu amat sendu, persis suasana sendu yang menyelimuti udara di luar jendela sana. Inilah cuaca yang paling cocok untuk minum arak. Sambil tersenyum Liongo berpaling, sahupnya, itulah sebabnya aku khusus siapkan dua guci arak wangi untuk kita nikmati Liuti yang ke sekali teguk menghabiskan isinya, ahm betul-betul arak wangi. Sewaktu duduk, senyuman di wajahnya telah berubah lebih riang, arak yang wangi memang selalu membuat perasaan hati lebih lega dan segar. Kau baru tiba dengan nada selidik Liongo bertanya, aku kirakah sudah datang sejak berapa hari berselang aku, aku datang agak lambat biar lebih lambat pun jauh lebih baik ketimbang tidak datang. Gero sambil tertawa, Liuti yang ke termenung, lama sekali ia membungkam kau keliru tiba-tiba ujarnya, kadangkala tidak datang jauh lebih baik ketimbang datang. Yang dimaksud jelas bukan diri sendiri. Siapa yang kau maksud, Teguri Yonggo? Seharusnya kau tahu siapa yang ku maksud, kata Liuti yang ke setelah menghabiskan secawan arak lagi. Dia benar-benar telah datang, ohm kau telah melihatnya, ehm kau kenal dia, jangan-jangan dia adalah ohgwadji yang pernah kau ceritakan, tentu saja dia bukan ohgwadji yang sesungguhnya, sahut Liuti yang ke sambil menghabiskan cawan arak yang kelima. Kau malah belum pernah bertemu dengan ohgwadji yang sesungguhnya, tanya Liunggo Liuti yang ke mangkut-mangkut, dia teguk habis cawan arak ke enam. Berarti sejak awal dia sudah menawa ohgwadji yang asli, kemudian menggunakan ohgwadji untuk memaksa ohlit. Melakukan kehendaknya, setelah itu dengan menyamar sebagai ohgwadji dia menipumu, kata Liunggo. Liuti yang ke meneguk habis cawan arak yang ke tujuh, mendadak tanyanya, kau ingin tahu bagaimana akhir kisah perempuan ini? Tidak, aku tidak ingin tahu dia pun ikut tertawa, tawanya jauh lebih redup, jauh lebih gelap ketimbang cuaca di luar ruangan. Sedari dulu aku sudah tahu manusia macam apakah perempuan itu, tapi kau tak tahu bagaimana akhir kisah perempuan ini? Aku tak perlu tahu. Perempuan macam apakah dia pasti akan memperoleh akhir kisah yang sama? Setelah tertawa paksa, lanjutnya, hukum langit itu mahal luas, siapapun jangan harap bisa meloloskan diri. Aku belum melupakan perkataan itu Liuti yang ke ingin tertawa, tapi dia tak tertawa, sepoci arak diteguknya hingga ludas. Liunggo meneguk juga satu cawan arak, tiba-tiba katanya lagi, hingga kini aku belum bisa menduga manusia macam apakah si kakek tua itu maksudmu. Ohgi Liunggo mengangguk, semula, aku bahkan curiga di ala Ohlip yang sesungguhnya Oyea aku malah curiga, jangan-jangan mereka berdua semuanya adalah Ohlip aku tidak mengerti. Kau pernah dengar dalam dunia persilatan pernah ada jagoan yang disebut orang Ohu Yang Bersaudara. Aku pernah dengar Ohu Yang Bersaudara bukan terdiri dari dua orang bersaudara, tapi orang itu memang bernama Ohu Yang Hengte, Ohu Yang Bersaudara. Aku tahu jika Ohu Yang Bersaudara hanya satu orang yang sama, tentu saja Ohlipun kemungkinan besar adalah dua orang. Akhirnya Oliu Tiangke memahami maksud perkataannya. Pernah kau berpikir kemungkinan semacam ini? Kembali Liunggo bertanya. Tidak, aku tak pernah berpikir begitu, karena hubungan antar manusia memang sulit dipahami oleh pihak ketiga tanpa terasa dia melirik sekejap ke arah Shen Liat Hoa. Bukankah hubungan Shen Liat Hoa dengan Liunggo termasuk sebuah hubungan yang sangat unik? Setelah menghela nafas katanya lagi, bagaimanapun, rahasia semacam ini memang sulit bagi kita orang awam untuk memahaminya kenapa karena Ohgi sendiri juga tak pernah keluar dari ruang layon dalam keadaan hidup, Ohgi sendiri juga tidak. Apakah kata tersebut masih mengandung maksud lain? Apakah masih ada orang lain juga mati dalam ruang layon itu? Apakah hanya Liungtyangke seorang yang keluar dari ruang layon itu dalam keadaan hidup? Liunggo tidak bertanya, dia tak ingin bertanya, juga tak tega untuk bertanya. Bagaimanapun, akhirnya kasus ini benar-benar telah tuntas dia penuhi cawan arak di hadapannya, lalu memenuhi juga cawan arak Liungtyangke. Liungtyangke segera meneguk habis isi cawannya, lalu ujarnya, sesungguhnya, aku sendiri pun tak pernah menyangka kalau kasus ini bisa selesai seperti ini. Apa bayanganmu semula? Apakah kau masih menaruh curiga kepada ku Liungtyangke? Liungtyangke tidak menyangkal, kau memang seorang manusia yang patut dicurigai katanya. Kenapa? Karena sampai sekarang, aku masih belum dapat menembusi asal usulmu kau sendiri. Siapa yang bisa menembusi asal usulmu? Liunggo tertawa lebar, aku sendiri pun selalu merasa kehranan. Kenapa sampai Ohlip sendiri pun tak berhasil mengetahui asal usulmu yang sesungguhnya hal ini? Dikarenakan aku memang tak memiliki asal usul yang luar biasa. Seruliutiangke sambil tertawa. Liunggo menatapnya tajam-tajam, sepatah demi sepatah kata ujarnya. Sekarang, dapatkah kau beritahu kepada ku? Siapakah sebenarnya kau maupun Ohlip pernah datang ke kota kecil itu untuk menyelidiki asal usulku tapi kami gagal menemukan apa-apa? Tentu saja kalian tak akan menemukan apa-apa Liungtyangke tersenyum, karena aku memang dilahirkan di kota kecil itu. Kehidupanku sehari-hari pun sangat sederhana dan bersahaja dan sekarang-sekarang pun aku tak lebih hanya seorang opas kecil di kota kecil itu. Liunggo tertegun. Manusia macam kau hanya menjadi seorang opas di kota kecil tegasnya. Liungtyangke manggut-manggut. Tentu saja kalian gagal mengetahui asal usulku, karena kalian tak pernah mengira kalau aku hanya seorang opas tak tertahan. Liunggo menghela nafas panjang, bisiknya sambil tertawa getir. Ya, aku memang tak pernah menduga ke situ kalian bisa bertemu denganku karena secara kebetulan atasan mengutusku untuk menyelidiki kasus ini. Kalau tidak, mungkin selama hidup kalian tak berakal tahu kalau di dunia ini terdapat manusia macam aku. Aku perkataanmu jujur kau tidak percaya aku percaya, tapi ada satu hal aku masih belum mengerti apa yang tak kau pahami manusia macam kau. Kenapa hanya bekerja sebagai seorang opas? Karena aku selalu hanya melakukan pekerjaan yang ku inginkan jadi sejak kecil kau memang berangan. Angan ingin jadi seorang opas Liuttyangke mengangguk. Sambil tertawa getir kembali Liunggo berkata, ada sementara orang ingin jadi seorang pahlawan, ada orang lain ingin menjadi pembesar tinggi, ada yang ingin punya nama besar, ada pula yang ingin punya duit banyak, orang macam begitu sudah banyak ku jumpai tapi kau belum pernah menjumpai orang yang hanya berangan-angan menjadi seorang opas sambung Liuttyangkai. Ya, memang tak banyak manusia macam kau di dunia ini sudah terlalu banyak orang jadi pahlawan, jadi pembesar, jadi orang gagah, jadi sudah sepantasnya kalau ada orang macam aku yang bersedia dan rela melakukan pekerjaan yang tak ingin dilakukan orang lain dia tersenyum, tiba-tiba senyumannya berubah amat riang, tambahnya, bagaimanapun juga, opas juga butuh orang. Jadi apa salahnya kalau aku pun melakukan pekerjaan yang ingin kulakukan, sebab hanya orang semacam ini yang akan hidup bahagia, hidup gembira dan selalu merasa puas. Tamat.